Pemirsa hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat dua rumah di kampung Bojong Sari, Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi, Pandegelang, Banten, Longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena saat kejadian pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Dua rumah di kampung Bojong Sari, Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi, Pandegelang, Banten, Usak Parah, Akimari Terjang, Longsor. Longsor kali ini disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Kediannya tadi itu jam 6 ya, saya bangun jam 6 pagi. Jam 6 tuh bunyi kotek-kotek kayak gitu. Pas saya lihat ke dapur, itu udah pada jatuh gitu. Langsung saya ngambil anak, keluar, bangun-bangunin. Saya lari ke atas gitu kan. Udah jam rada siang kan hujan gede tuh ya. Pas rada siang-siang jam 6, baru udah terjadi ini blek, ono, letak gitu. Menurut salah seorang korban, curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah bergerak sejak pukul 6 pagi. Hingga tanah ambelas dan menibun dua rumah yang telah ditempati selama puluhan tahun ini. Hingga kini tim Tagana dan TNI masih berupaya mengevakuasi para korban dan menyelamatkan harta benda. Kondisi cuaca yang buruk pun sempat dialami petugas sehingga harus ekstra berhati-hati. Dari Panegelang, Banten, Iskandar Nasution, MNC Media memberitakan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!